Pemirsa Anda masih dalam program Tabalong hari ini. Komisi 3 DPRD Tabalong meminta Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong untuk menyelesaikan beberapa bangunan fasilitas olahraga di Tabalong. Hal tersebut disampaikan Komisi 3 saat rapat bersama Disporapar Tabalong dalam membahas rencana kerja di tahun 2023. Komisi 3 DPRD Tabalong bersama Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong melakukan pembahasan rencana kerja Disporapar untuk tahun 2023 pada 23 Mei 2022. Dalam rapat ini sejumlah masukan disampaikan Komisi 3 DPRD Tabalong. Salah satunya meminta Disporapar untuk menyelesaikan pembangunan stadion olahraga di Kecamatan Kelua serta pembangunan gor di Kecamatan Bintang Ara. Komisi 3 DPRD juga menyarankan agar stadion utama di Pendopo dapat diperbaiki secara teratur karena mengalami kerusakan di tribun hingga lintasan lari yang dinilai sudah tak layak pakai. Itu kaitan masalah perawatan itu kami mengarahkan, kami menyarankan kepada Disporapar agar dipelihara, agar dirawat secara berkesinambungan. Karena apa? Yang sangat mendasar di situ adalah masalah tribun, itu banyak yang rusak-rusak dan bocor-bocor. Kemudian yang berikutnya yaitu masalah yang tanah untuk lintasan lari atau lintasan jalan itu juga sudah tidak berfungsi karena sudah becek dan itu sudah tidak layak lagi untuk latihan. Jadi untuk yang lintasan, tanah lintasan itu dengan tribun kami menyampaikan kepada Disporapar agar ditindaklanjuti untuk secepat-cepatnya. Menanggapi masukan Komisi 3, pelaksana tugas Kepala Disporapar Tabalong, Pebriyadin Hapis menjelaskan saat ini pihaknya telah melakukan pengumpulan dan penyusunan data terkait fasilitas olahraga yang harus diperbaiki. Terhadap fasilitas olahraga kami masih inventarisir ya. Masih inventarisir. Yang mana-mana saja yang kondisinya memang harus dilakukan main tanah. Kita lihat nanti kemampuan penanggaran, mudah-mudahan semua bisa kita pelihara sehingga termanfaatkan maksimal oleh masyarakat banyak. Selain perbaikan fasilitas olahraga, dalam rapat ini juga dibahas kebutuhan fasilitas olahraga yang ada di setiap kecamatan, sehingga bisa diusulkan untuk difasilitasi. Selain dengan Disporapar, dalam kesempatan yang sama, Komisi 3DPRD Tabalong juga menggelar rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup. Dano Navarin, TV Tabalong melaporkan.